Akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Ampelgading, Malang, Jawa Timur mengibatkan sejumlah kerusakan. Salah satunya, dapur rumah warga yang cepol diterjang material banjir bandang, beruntung tidak korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sungguh apas nasib yang dialami awal Lusolika, warga desa Lebaharjo, Ampelgading, Malang, Jawa Timur ini menjadi korban bencana banjir. Ia pun mulai melakukan pembersihan rumahnya sendiri selama dua hari setelah terdampak banjir. Lumpur sisa banjir tersebut masuk ke dalam rumah dan menjebol dapur belakang rumahnya. Sisa material berupa bepatuan dan lumpur tersebut berasal dari atas pegunungan. Kejadian tersebut berawal saat wilayah di kawasan itu diguyur hujan teras. Beberapa saat kemudian, banjir bandang yang membawa material batu dan lumpur tiba-tiba menerjang hingga menjebol dapur belakang rumahnya. Bahkan, seluruh perabotan dan barang-barang elektronik serta pakaian keluarga tertimbun material banjir. Diketahui banjir bandang tersebut sebelumnya belum pernah terjadi. Namun, diduga intensitas hujan yang tinggi di kawasan itu sehingga mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Terus saya lihat-lihat teman-teman itu pada lari. Lari, kita disini tiba-tiba air dari sana, sama lumpur. Saya lari. Terus bapak cucu saya. Ini keadaan tertutup pintu. Ini keadaan. Nggak, nggak tertutup. Masih terbuka. Terus, anak saya ambil cucu saya sana. Baru larut sini, lari. Ini pintunya ketutup. Langsung, airnya itu terus tombak. Diduga banjir bandang tahunan ini disebabkan oleh lima sungai yang meluap. Lima sungai itu meliputi Sungai Klidik, Sungai Kalimanjing, Sungai Gedung Ondo, Sungai Kalisad, dan Sungai Sengkaringan yang bermuara di desa tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Dosiku Suwanto, Nasional TV melaporkan.